Hai, Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini aku mau nge-review Produk skincare dari Korea Jadi kayak produk ini, belakangan ini Lagi mencuri banget perhatian aku Karena produk-produk skincare yang bakal aku review kali ini Adalah produk-produk skincare Yang ngebantu banget masalah kulit wajah aku Oke, sekarang kita langsung aja ke produknya Oke, produk skincare yang bakal aku bahas kali ini Adalah produk skincare dari Innisfree Jadi disini aku punya 2 produk dari Innisfree Yang satu ini namanya Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream Sedangkan yang satu lagi Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream Nah, sekarang kita bakal bahas ya Apa sih bedanya antara yang Tone Up Cream Sama yang Jelly Cream Kalau diliat dari segi kemasan Antara yang Tone Up Cream ataupun yang Jelly Cream Kurang lebih kayak dikemas dalam dus Luansa berwarna pink seperti ini Karena dia temanya Jeju Cherry Blossom Jadi sih tema kemasannya kurang lebih warna pink Nah, kemudian kalau misalnya diliat packaging dalamnya Kurang lebih bentuknya seperti ini Dan perbedaannya sih antara yang Tone Up Cream sama yang Jelly Cream Kalau yang Tone Up Cream sih warna pinknya jauh lebih pucat Jadi pink muda gitu, soft pink Sedangkan karena Jelly Cream Warna pinknya jauh lebih sedikit bold Ketimbang yang Tone Up Cream Nah, kalau misalnya dibandingin dari segi harga Antara yang Jelly Cream sama yang Tone Up Cream Dia sama-sama dibanderol dengan harga Rp330.000 Teman-teman bisa dapetin produknya di official store-nya industry Baik yang offline maupun yang online Nanti link online store-nya bakalan aku taruh di description box ya Nah, kalau misalnya diliat dari fungsi masing-masing si produknya Untuk yang Jelly Cream dia berfungsi untuk melembabkan kulit Sedangkan yang Tone Up Cream lebih berfungsi untuk mencerahkan kulit Nah, kemarinan karena kulit aku lagi kering parah Karena Bandung lagi musim hujan dan super dingin banget Akhirnya efeknya kulit aku jadi kering Apalagi daerah pinggiran indung Di sini keringnya parah banget Dan si industry jelly cherry blossom yang Jelly Cream ini ngebantu banget Di aku Nah, kalau yang untuk Tone Up Creamnya Karena kulit aku kusam dan banyak banget Noda-noda bakasirawat Dia ngebantu untuk brightening Nah, walaupun dia fungsinya brightening atau mencerahkan Tetap sih, si Tone Up Cream ini juga cukup melembabkan kulit aku Nah, kalau misalnya aku pakai keduanya Aku jadi dapat fungsi double hydrating Kulit aku lembab banget Dan jadi kayak ngasilin kulit yang jauh lebih sehat Atau kayak glass skin look gitu Oke, sekarang aku bakal kasih tujuh ke temen-temen Ketika aku pakai si produknya Sekarang aku bakal pakai yang Jelly Cream dulu Ini untuk yang Jelly Cream Dia teksturnya jelly gitu Jelly bening Nih Aku bakal aplikasiin ke wajah aku Gitu, untuk bisa lihat sendiri Jadi kulit aku berasa banget Jadi lembab Skincare Skincare core-nya emang juara banget sih Untuk melembabin kulit Dia teksturnya ringan banget Jadi buat temen-temen yang punya oily skin Atau punya kulit berminyak Bisa juga pakai ini Karena dia teksturnya ringan Jadi buat temen-temen yang punya oily skin Bisa juga pakai produk ini Karena dia teksturnya ringan Dan cepet banget nyerep ke kulit Nih temen-temen bisa lihat kondisi kulit aku Setelah aku aplikasikan Jelly Creamnya Si ini is free Jadi jauh lebih lembab Teksturnya seringan itu Biasanya ada ya beberapa produk gel Yang ketika setelah diaplikasikan Berasa jadi kayak lengket atau agak teki gitu Ini sama sekali enggak Dia menyerap dengan baik dan cepat Kemudian setelah produknya menyerap Aku baru timpa pakai yang Tone Up Cream Untuk Tone Up Cream Untuk yang Tone Up Cream Dia teksturnya cream Tapi tetap ringan Aku biasanya apply tipis-tipis Kalau misalnya lagi pengen no makeup makeup look Atau pengen makeup yang natural aja Nggak foundationan Ini bisa banget dipakai Dia bukan tipikal Tone Up Cream Yang kayak bikin kulit kering Terus kelihatan kayak putih-putih gitu Kayak ada bedaknya Nggak sama sekali Ini bener-bener natural banget Dan bisa dipakai Dan bisa dipakai sama temen-temen Yang skin tone-nya gelap sekalipun Aku biasanya pakenya Tipis-tipis aja Nah ini hasil dari setelah pengaplikasinya Si Tone Up Creamnya Kulit aku kelihatan jauh lebih cerah kan Tapi tetap efek lembab Efek glowingnya Nggak sih kelihatan Lihat bener-bener kayak glass skin low Karena ini bener-bener bukan cuman mencerahkan Tapi bikin kulit aku jauh lebih lembab Nah aku juga suka banget sama aroma Innisfree Jeju Cherry Blossom ini Karena wanginya manis Tapi segar gitu Nah menurut aku si Tone Up Creamnya ini cocok banget Buat temen-temen yang masih sekolah Atau yang masih kuliah Tapi pengen make up-an Cuman nggak mau terlalu kelihatan tebel Karena kalau misalnya pake foundation kan Kayaknya terlalu berat Terlalu tebel ya Apalagi buat sekolah Nah temen-temen bisa cobain Tone Up Cream dari Innisfree ini Karena hasilnya bener-bener natural banget Bikin kulit kelihatan lebih cerah Dan kelihatan lebih sehat dan lembab Nah biasanya aku nge-aplikasiin jelly cream Atau si Tone Up Creamnya ini Sebelumnya aku udah aplikasiin toner Udah aplikasiin serum dulu Skincare rutin aku seperti biasanya Kemudian lanjut aku pake jelly creamnya Sebagai moisturizer Dan baru lanjut ke Tone Up Creamnya Nah setelah pengaplikasiin Tone Up Cream Jangan lupa untuk pake sunscreen ya Atau SPF Karena produk dari Innisfree yang Jiju Cherry Blossom ini Belum ada kandungan SPFnya Jadi jangan lupa untuk aplikasiin SPF Setelah penggunaan si Tone Up Cream Nah buat temen-temen yang pengen nyobain Sebenernya nyobain Tone Up Cream ini aja Udah cukup banget sih Karena Tone Up Cream ini kan fungsinya dua Jadi selain brightening Selain mencerahkan kulit Dia juga berfungsi untuk melombapkan kulit Dia gak bikin kulit kering sama sekali Selain berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream ini Juga berfungsi untuk mencerahkan Beberapa area gelap di tubuh kita Kayak misalnya bisa diaplikasiin di leher Di siku Atau bahkan di lutut sekalipun Buat temen-temen yang pengen tau lebih detail Atau pengen tau lebih lanjut tentang si produknya Temen-temen bisa kunjungin website-nya Di www.innisfree.com Atau langsung aja kunjungin instagramnya At Innisfree Indonesia Oke kira-kira segitu dulu review skincare Yang aku rekomendasiin buat temen-temen semua Semoga video ini bermanfaat Semoga menginspirasi kalian Thank you so much for watching Wassalamualaikum Sampai jumpa